Oke, kembali lagi guys Dan di video kali ini kita akan membahas tentang AI Behavior Tree Atau kita membuat logic AI Oke, langsung saja Yang pertama Kalian siapkan Yaitu ada 3 jenis Class Yang pertama ada AI Behavior Tree Dan yang kedua Ada AI Controller Dan AI Blackboard Seperti itu, dan klik kanan Blueprint Class AI Controller Nah, disini kita membuat AI Controller Klik kanan lagi Di Artificial Intelligence Kita buat AI Behavior Tree Dan yang Terakhir Kita buat AI Blackboard AI Controller Akan mengkontrol Karakter kalian Dan AI Controller dikontrol oleh AI Behavior Tree Dan AI Behavior Tree Mengumil variable dari Blackboard Oke, dua ulang ya Nah, jadi AI Controller itu dikontrol Eh, jadi Karakter kalian dikontrol oleh AI Controller Dan AI Controller dikontrol oleh AI Behavior Tree Dan AI Behavior Tree Mengumil variable di AI Blackboard Seperti itu Kita buka Kita buka Kita buka Di Save Kita pilih AI Controller Kita close Jadi jangan lupa Jadi jangan lupa di Save Di bagian Pound Di AI Controller Kalian pilih AI Controller Yang sudah kalian buat tadi Seperti itu Jadi ini Jadi ini Bentuk dari AI Controllernya Kita close aja dulu Dan Di Sini gue buat folder baru dulu Namanya AI Logic Jadi AI Logic Untuk menyimpan Task Atau tugas Yang nanti kita buat Untuk AI ini Tugasnya misalnya Seperti Mencari player Menangkap player Menembak Noncat Dan Semuanya Dan kita masukkan disini Oke langsung aja Di AI Blackboard Di AI Controller Di Event Grab Event Grab Kita Buat Event Possess Nah Di Possess Pound Kira Cast To Mana dia AI Enemy Jadi ketika AI Enemy Ini Possess Maka dia akan Menjalankan sesuatu Disini kita akan Run Behaviour3 Nah Ketika AI Enemy nya Possess Maka dia akan Run Behaviour3 Seperti itu Kita Kasih AI Behaviour3 Lalu Lalu Di AI Behaviour3 Kita buka Disini kita pilih AI Blackboard Yang disini kita buat tadi Dan Kita buat selektor Nah Selektor ini Hanya bisa memilih Satu Task Atau Satu Logic Dan Sequence Dia bisa memilih Lebih dari Satu Logic Lebih dari Satu Logic Kalau selektor Dia memilihnya Satu Jika satu Sudah sukses Dia akan Milih Yang lain Seperti itu Jadi Disini kita buat Selektor Lalu kita buat Di Comuset Sequence Nah Selektor Sequence Dan di Sequence Kita akan Buat Task baru Kita Rename dulu Tasknya Find Random Location Jadi di Tasknya kita kasih Nama Find Random Location Kita masukkan Ke Poilernya Move Here Lalu Disini Event Receive Execute Kita Get AI Controller Kita get Controller Pound Jadi kita Get AI Controller Kita get Controller Pound Jadi controller Pound Itu Ini AI Enemy Lalu kita Get After Location Random 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 Lalu kita Get Random Point Navicable Radius Ini Seperti itu Lalu kita Kasih Radius 600 Lalu di Kita set Value Aspector Lalu disini Kita membuat Satu Variable Baru Variable Namanya Move Move To Case Key Kita ganti Jadi Blackboard Key Selector Ini ya Kita ubah Ubah jadi Blackboard Key Selector Kita drag Drag Lalu kita Masukkan Masukkan Nah sekarang Kita panggil Di task Find Random Location Kita tambahkan Move To Move To Jadi ketika Find Random Location Update Dia move To Update Lagi Move To Update Update Lagi Move To Lagi Blackboard Key Oke Jadi Variable Ini belum Kelihatan Disini Karena Kita Belum Rubah Jadi Public Public Variable Unselect Select Nah Udah ada Ini keliatan Oh iya Karena di AI Blackboard Gue belum Tambahin Variable Jadi Dia belum Ada Variable Di dalamnya So Kita tambahkan Factor Move To Location Nah Oh Sorry Move To Location Nah Jadi Ini Variable Digunakan Untuk Di AI Behavior Tree Nanti Lalu Disini Di Pan Random Location Kita Pakai Variable Blackboard Key Itu Move To Location Sama Juga Move To Location Sekarang Kita Compile Kita Drag AI Lalu Kita Tambahkan Nav Mesh Kita Tambahkan Nav Mesh Bound Volume 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 Size D D Gedein Gedein Aja Guys Set 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 Ya Segitu Oke Sekarang Coba kita Play Kenapa Kenapa Dia Tidak Bergerak Why Oh Ya Disini Kita Belum Tambahkan Finish Execute Finish Execute Lalu Success Jadi Setelah Dia Menyalankan Event Receive Execute Set 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 Disini Lalu Dia Finish Execute Play Nah Ya Ini dia akan Belajaran Random Mencari Player Ya Komplet Mau kemana Lu Mau kemana Dia Oke Langsung Di Logiknya Mungkin Kita Rubah Di Radius Seribu 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 Mana dia Mana AI 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 Menghilang Guys Oh Itu dia Kita Kesin 600 Dia Larinya Terlalu Jauh Jadi Nggak Kelihatan Kemana Dia Orang Nah Dia Akan Dia Akan Mencari Player Dia Bergerak Random Lalu Di Yang Selanjutnya Kita Membuat Logic Ketika Dia Ketika AI Melihat Player Atau Melihat Pawn Kita Maka Dia Akan Menembak Atau Fire Oke Langsung Aja Kita Buat Composite Sequence Lagi Lalu Kita Buat New Task Saya Ganti Namanya Rename AIC Player Jadi AIC Player Kita Drag Move Here AIC Player Event Receive Event Receive Execute Kemahkan Get AI Controller Get Controller Get Controller Pound Eh Nggak Gitu Sih Up Karena Dia Passing Ke Player Jadi Bukan Passing Ke Pound Kita Get Player Get Player Character Get Actor Location Find Find Red Random Get Random Point Applicable Radius Saya Passing 500 Lalu Set Value Aspect Jadi Jadi Di Ini error Jadi Karena Belum ada Key Kita Tambahkan Key Dulu Kita Tambahkan Key Move To Location Kita Rubah Menjadi Blackboard Blackboard Key Selector Kita Drag Jangan Lupa Rubah Menjadi Public Oke Seperti Itu Nah Sekarang Coba Kita Akan Merun Apa Yang Terjadi Kita Akan Coba Lurannya Apa Yang Terjadi Di Task Kita Pilih AIC Player Belum Jadi Apa-apa Karena EA Belum Diisi AI Perception Atau Penglihatannya Jadi Nggak Mau Dia EA Buta Guys Oh Ya Karena Gue Lupa Kasih Finish Execute Ingat Finish Execute Finish Execute Lalu Di Oke Kita Coba Jalankan Dulu AI Task Tidak Yang Terjadi Nah Dia Akan Bergerak Di Sekitar Kita Dia Akan Mencari Kita Apa Dia Looking For Oke Kita Hapus Kita Makan Yang Tadi Task Point Random Location Lalu Disini Kita Tambahkan Task EIC Player Lalu MoveTo Jadi Sama Kayak Tadi Update MoveTo Update MoveTo Lagi Update MoveTo Lagi Seperti Itu Kalian Misalnya Lihat Disini Debugnya Nah Kalian bisa Lihat Debugnya Dia Seperti Itu That's Great Lalu Di AI Blackboard Kita Tambahkan Variable Baru Yaitu Pull Untuk Membuat Kondisi Jika Dia melihat Jika Dia tidak Oke Langsung Apakah Dia melihat Player Lalu Di AI Controller Kita Tambahkan AI Perception AI Perception Yang Lalu Kita Tambahkan On Target Perception Update Kita Cast To Third Person Character Lalu Kita Break Stimulus Break Stimulus Kita Tambahkan Branch Di AI Perception Kita Tambahkan Site Conflict Lalu Kita Tambahkan Di Dominannya Site Jadi di Video kali ini Kita Memahas Site Conflict Dan Video selanjutnya Kita Membuat Hearing Conflict Sudah Seperti itu Site Conflict Lalu Di Sini Kita Tambahkan Get Classes Get Asset By Class Owner Class 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 Okay Get Sends Class For Stimulus Seperti itu Dan Di Return Value Because He Equal Class Class Kita Tambahkan Sense AI Sense Site Lalu Tambahkan Branch Kita Tambahkan Branch Yo Nice Nice Dan Ontar Percept Set Update Break Stimulus Branch Jika True Dia Get Sense Class Jika False Do Nothing Get Sense Class Sama Dengan Jika Site Sends Site Sends Trigger Jika True Lakukan Sesuatu Dan Pause Lakukan Sesuatu Nah Disini Kita Pause Kan Itu Dulu Kita Hapus Dulu Branch Dan Kita Set Value Set Oh Shit Oke Look at Get Black Set Set Value As Ball nah disini kita tambahkan set value as boolean drag compile error jadi karena targetnya gak ada target get ai control di key nya kita tambahkan literal literal name kita tambahkan is apa tadi itu namanya is cp kita tambahkan easy player kita compile lagi get blackboard kita ganti jangan pakai yang variable pakai yang function seperti itu lalu kita kembali ke ai behavior 3 nah disini kita akan menambahkan kondisi jika dia melihat jika tidak melihat player maka yang dijalankan ini jika tidak melihat player maka yang dijalankan eh jika dia tidak melihat player maka yang dijalankan ini dan dia jika melihat player yang dijalankan ini klik kanan kita add decorator blackboard lalu kita tambahkan easy player di blackboard ini easy player is is not set sama di dekorator di blackboard di set dan kita bisa makan easy player kita coba tes sekarang oke karena belum ditambahkan mana tadi itu kita tambahkan fan string oke selamat menikmati oke, dan lanjut di set value asbool ini kayaknya udah bener jika dia true, maka set value asbool get blackboard component, central name key name, dan seterusnya lalu disini kita akan tambahkan new task lagi task new task kita rename AI focus AI focus to player jadi AI focus to player kita tambahkan add event receive execute what's that get controller set focus ? set focus 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 set fokus minum dulu guys gue minum dulu guys oke lanjut guys baru minum leher sudah gak sakit lagi sekarang lanjut ke fokus fokus kita set fokus new fokus get player character get player character seperti itu kita masukkan ke sini lalu kita tambahkan di behavior tree lagi kita tambahkan clear focus kita tambahkan clear focus kita masukkan lagi ke sini move here clear focus add event receive execute cast to get ai controller clear focus seperti itu lalu kita masuk ke ai behavior power tree lagi kita tambahkan tasknya clear focus dan tasknya satu ini dia ai focus to player ini apa sih ai focus to player lalu di observe per abort kita pilih both jadi ini sama yang ini kita pilih both dan ini sama juga kita pilih both seperti itu oke sekarang kita coba berhasil atau enggak enggak berhasil sekarang kita masuk ke ai controller nya di ai perception disini kita tambahkan kita tes enggak mau oh iya ada error oh iya disini kita belum finish what's wrong with this oke kita ulang lagi nah seperti itu dia facing tapi dia tidak bergerak masalahnya di sini kita belum tambahkan finish execute success dan juga di clear focus kita belum tambahkan finish execute nah jadi setiap kalian membuat task jangan lupa menambahkan finish execute karena kalau tidak via finish dia tidak akan lanjut ke task lanjutnya jadi dia akan stop disini tidak akan mau ke task lanjutnya jadi tambahkan finish execute dia bisa lanjutkan ke task lanjutnya seperti itu that's it nah dia akan dia melihat saya dia akan passing saya akan lari semuanya oh dia masih mengejar dia masih melihat saya dia masih dia terus mengejar guys kalian bisa tambahin nembak kalau kita lari kalau dia masih melihat saya dia masih melihat guys dia masih mengejar hewat juga oke oke kita akan makan makan disana oh dia sudah melihat gak sing sudah sembunyi oh dia lagi disana guys ee 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 lagi nyari kita kita sembunyi dia lagi nyari kita guys biarin dia nyari sebenarnya yang bagus itu dia tidak memakai random location tapi memakai petrol kita sudah menentukan target dia mau lari kemana ini random dia dia lagi nyari oh ketemu guys dia akan passing kalau misalnya makan nembak fire 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 oke seperti itu dulu terima kasih dan di video selanjutnya kita akan membuatkan saya akan membuatkan saya akan membuat hearing sense nya logiknya seperti apa menggunakan AI behavior 3 oke terima kasih selamat menikmati